Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel nyaris terkenal Turki kembali membuat kebijakan yang berseberangan dengan Amerika Serikat Setelah ditendang dari program jet canggih F-35 Ankara dilaporkan tengah mempertimbangkan proposal untuk membeli pesawat tempur canggih buatan Rusia Yaitu jet tempur Su-35 Surat kabar Turki, Yenis Safak melaporkan pihak berwenang Turki yang bertanggung jawab Untuk pengadaan senjata sedang meninjau kemungkinan membeli pesawat tempur Su-35 Yang ditawarkan oleh Rosoboran Export Rusia Menurut surat kabar itu, pihak berwenang telah meminta pihak kepresidenan industri pertahanan Komando Angkatan Udara Turki dan lembaga terkait lainnya Untuk memberikan evaluasi mereka tentang gagasan ini Surat kabar Yenis Safak menambahkan bahwa jika rencana untuk membeli jet Rusia mendapatkan respon positif Negosiasi formal dengan Rusia mengenai masalah tersebut akan mendapatkan lampu hijau untuk dimulai Sebelumnya, Rosoboran Export Rusia menawarkan untuk menjual pesawat tempur Su-35 ke Ankara Di tengah laporan media bahwa Turki mungkin mempertimbangkan opsi seperti itu Karena masalah dengan pengadaan F-35 dari Amerika Serikat Washington menangguhkan pasokan F-35 dan program pelatihan untuk pilot Turki Setelah Ankara menolak untuk mengikuti tuntutannya Membatalkan kontrak pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia Amerika mengklaim bahwa sistem ini dapat mengungkapkan kelemahan F-35 ke Rusia Dan menawarkan untuk membeli sistem rudal patriot ke Ankara sebagai gantinya Walau bagaimanapun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Menolak untuk memenuhi tuntutan Amerika Ia mengatakan bahwa Rusia membuat penawaran yang lebih baik untuk S-400 Yang dibutuhkan negaranya untuk kebutuhan keamanan nasional Erdogan menyarankan kepada Amerika untuk membentuk kelompok kerja dengan Washington Guna menangani kekhawatiran tentang S-400 Tetapi Amerika menutup pintu terhadap tawaran itu Ketidaksepakatan atas S-400 dan F-35 menandai keretakan besar dalam hubungan Amerika dan Turki Washington mengancam Ankara dengan sanksi dan pengecualian dari NATO